Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih bro Udah gabung lagi di channel Luqman dan Diri Di channel ini kita akan Banyak banget ngomongin hal-hal seru Seputar Jawa dan Pernak-Perniknya Monggo subscribe dulu Bagi yang belum Semoga Allah secepatnya memberi kita Supaya lepas dari covid-19 Karena semakin kesini Berita tentang covid-19 ini Kok gak kunjung mengembirakan hati Orang-orang juga makin Bertele-tele aja nih Kalau udah ngomongin corona Ada yang bilang konspirasi lah Ada yang bilang udah nemuin serumnya Ada yang ngambek Karena gak kebagian bantuan sosial Pak Ahmad Dhani jadi panas-panasan Sama blizering Yah, saya terus terang Gak punya kapasitas seujung kuku pun Buat ngomongin yang berat-berat gitu bro Namun demikian Saya nanti akan coba Serius ngomongin covid di akhir video Nah tapi sebelum yang serius-serius Kita ngomongin yang ringan-ringan aja lah Yang seru-seru aja Jadi gini Asik Wabah mirip covid-19 Itu juga pernah kejadian Di perang Baratayuda pak Melanda pasukan Pandawa Nah gimana Seru kan? Simak terus sampai selesai Biar gak salah paham Ceritanya gini bro Pada saat babak akhir perang Baratayuda ya Di hari ke-9 Prabu Saleo akhirnya ditunjuk oleh Prabu Duryodono Untuk menggantiin posisi Karno yang wafat di tangan Arjuna Sebagai panglima perang Sebetulnya nih Kubu Kurawau ini udah hampir goncang pertahanannya Udah hampir kalah dia Karena beberapa tokoh kunci udah pada mati Resi Bisma, Resi Curno, dan juga Adipati Karno Udah pada mati Prabu Saleo ini kayaknya sengaja dikeluarin belakangan Sebagai strategi perang pihak Kurawa Karena bisa jadi ya Pandawa itu rada sungkan gitu sama dia Ya gimana coba? Prabu Saleo ini kakaknya Dewi Madrim Ya kan? Dewi Madrim ibunya Nakulasa Dewa Berarti kan paman mereka sendiri Pak D-nya Sopan Santun masih dijunjung tinggi di Pandawa Meskipun dalam perang Rasa sungkan harusnya itu ditiadakan Duryodono aja gak pake sungkan Kalau nyuruh-nyuruh Prabu Saleo Prabu Saleo ini kan ayahnya Banowati Dan Banowati istrinya Duryodono Berarti kan dia mertuanya sendiri Ayo coba siapa yang bisa nyuruh-nyuruh mertua Mengenai kisah jadianya Duryodono dan Banowati Saya ceritain di video ini Mertua kan di catatan sipil Pak Tapi dalam hirarki militer Dan di medan perang Statusnya tetap bawahan Akhirnya Prabu Saleo maju ke medan perang Dia berdiri tegak di Padang Kuru Setra Kemudian ngeluarin ajian sakti Namanya Condo Birowo Dengan ajian ini Prabu Saleo bisa ngeluarin Makhluk cebol yang kecil banget Dari tubuhnya Pak Hampir gak keliatan Makhluk cebol ini kemudian Beringsatan cari musuh buat dimakan Atau dimangsa Condo Birowo ini asli bikin Pandawa Kualahan Yang melawan waktu itu padahal Bima sama Arjuna Bayangin Pak Bima Kerepotan Seorang Bima Karena saat Condo Birowo ini lecet ya Kena pukul nih misalnya Dan darahnya keluar setetes aja nih Darah itu langsung berubah Jadi Condo Birowo lain Bisa membelah diri dia Kayak Protozoa Hewan bersel tunggal Satu jadi dua Itu kalau lecet coy Ya kalau kepalanya bocor gimana Atau dadanya robek Kena kuku pancanakannya Bima gimana coba Condo Birowo ini semakin diusit Dia itu semakin cepat membelah diri Dan menyebar Kondisi ini bernama wabah Cabi Zero Nine Alias wabah serangan Condo Birowo Pada hari ke-9 Perang Baratayuda Satu Condo Birowo yang muncul dari tubuh Prabu Salya Sudah jadi ratusan ribu hanya dalam beberapa menit Grafik korban dan keberadaan Condo Birowo Dilaporkan semakin naik dari menit ke menit Akhirnya semua ngelaporin Bahwa Condo Birowo telah menjadi pandemi Ngobrak kapit tatanan dan barisan peran Pandawa Ngerusak benda darurat Kem medis Dapur Pusat komando militer Pandawa Pokoknya ada di mana-mana dia Di kantor Di pasar Di sekolah Batalion 1 di area depan statusnya zona hitam Batalion 2 di sisi sebelah kanan statusnya zona merah Batalion 3 di sisi satunya lagi zona oran Batalion 14 Zona pink What? What? Para Pandawa dan pasukannya kaget pak Shock dengan keberadaan makhluk kecil yang hampir gak kelihatan Tapi merajalela luar biasa Sementara mereka belum punya pengalaman ngatasin keadaan gini Sampai-sampai dibentuk tim khusus pak Satuan tugas Alias Satgas Untuk ngatasin masalah ini Tapi hasilnya gak signifikan Melihat Pandawa udah mulai kewalahan Akhirnya Kresnak selaku penasihat militer Pandawa Kasih usul Supaya Punto Dewo alias Sudistira yang masuk ke medan perang ngatasin Condo Birowo Iya Punto Dewo yang itu Yang sabar, lembut, banyak diem Kresno ini tahu pak Bahwa Condo Birowo ini bisa kalah sama Punto Dewo Yang punya bakat tenang dan diam Semua akhirnya sepakat dengan usul Kresno Lalu Punto Dewo berangkat dan berdiri di tengah kecamuk perang Baratayuda Ratusan ribu Condo Birowo datang ngepumpak Lalu apa yang dilakukan oleh Punto Dewo Dia kemudian meluarin jurus sakti Ampuh banget Dan jurus ini ternyata semua orang bisa Saya bisa Anda juga bisa Nama jurusnya ini adalah Enggak ngapa-ngapain Dia berdiri tenang doang Ya hampir mirip-mirip social distancing gitu Enggak ngapa-ngapain udah Dia berdiri diam dengan jiwa yang tenang pak Ribuan Condo Birowo akhirnya pelonga-pelonga Enggak berani nyentuh Punto Dewo Akhirnya mereka lemas-lemes sendiri pak Keok-keok sendiri dia Condo Birowo alias Cabi Zero Nine Itu memang gitu coy Cara ngalahinya ya dengan itu Enggak ngapa-ngapain Jaga jarak sama dia Atau jaga jarak sama orang yang kemungkinan terpapar Cabi Zero Nine Dulu ya Sebelum Perang Berata Yuda Juga pernah kejadian Jadi waktu itu Prabu Salio masih muda Namanya Narasoma Dia perang tanding sama Prabu Pandu Dewanata Raja Astina Narasoma ngeluarin ajian Condo Birowo juga Dan Pandu yang belum tahu cara ngadipin Condo Birowo Neluarin banyak banget jurus Dipukul sana-pukul sini Senjata semuanya dikeluarin Kalah dia Ya karena itu tadi Sekali pukul Condo Birowo membelah diri Pandu Dewanata kalah Dan kemudian minta masukan Minta arahan ke Begawan Abi Hoso Kalau di cerita wayang kulit Biasanya minta sarannya bukan ke Begawan Abi Hoso Tapi ke Kilurah Semar Tapi yang mana aja lah Entah itu ke Begawan Abi Hoso ke Atau ke Semar ke Atau bahkan minta saran WHO sekalipun coy Perintah yang akhirnya diterima Pandu Buat ngadipin Condo Birowo itu sama Yaitu dengan cara menerapkan protokol diam Gak banyak bergerak Membatasi diri untuk gak bersentuhan langsung Dengan Condo Birowo Dengan CB09 Batasi pergerakan Kerja di rumah Akhirnya di pertarungan selanjutnya Pandu melawan Narasoma dengan cara semedi Dan menang dia Condo Birowo kalah Tapi diam yang saya maksudkan Bukan diam yang bengong Bukan diam yang meratapi nasib Di bawah pohon jambu Bukan Ini diam dengan hati tenang Pikiran jangan kaku Biar bisa mikir Ini pia caranya Biar dapur tetap bisa ngebul Narasoma dapat ilmu Condo Birowo Dari Bapak Mertuanya Yaitu Begawan Bagaspati Nah sekarang seperti janji saya Di awal video tadi ya Sekarang saya akan ngomong serius Mengenai COVID-19 Begini COVID-19 ini Semoga cepat minggat Yaudah Gitu B Anterta B Anterta oku